Halo Aga Negan Gaming, balik lagi di Jakarta 2050 Kali ini kita ada di episode 53, dimana sebelumnya gue udah bilang 53 ini bakalan gue bikin buat video bunteran HI ya Oke, sebelumnya seperti biasa, follow dulu GPX Entertainment, Instagramnya sama Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, biar dapet notifikasi Nah, jadi sebelumnya si bunteran HI ini gue udah sempat buat Di episode-episode sebelumnya ya, udah sempat buat bunteran HI-nya doang Jadi rencananya, episode ini gue mau full urusin bunteran HI, jalan-jalan di sekitaran bunteran HI Oke, pertama gue mau ngurusin jalan Imam Bonjol nih Kalau di mata aslinya, kalau di jalan aslinya namanya Imam Bonjol Jalan ini ada, di pojokan situ nantinya ada kedutaan Republik Federal German ya Seriusan ini, kalau dilihat sekilas, dari atas ini mirip logo Illuminati ya Bukan logo Illuminati, mirip mata satu kan Itu, kalau agak-agak pernah baca nih, Illuminati itu kan dewanya, Dewa Horus Nah, ini mata Dewa Horus kan Serem ya Kalau di jalan sekilas Oke, sekarang gue mau bikin jalan lainnya Masih di sebelah kanan Nah, gue pilih-pilih dulu jalannya Nah, di sebelah kanan ini ada melintang ya, dari selatan ke utara Yaitu adalah jalan Horus Cokro Aminoto kan Disitu nanti bakalan ada Taman Menteng Terus ada juga Museum Sasmitawoka Terus juga banyak lagi lah ya Yang lain-lainnya Ini gue sambungin dulu Dan nyambung ke jalan Imam Bonjol disini Sip Nah, eh susah nih Kita kesitu aja dulu Nanti baru geser pake tool sakti Sip Oke Apalagi ya Terus Masih di sebelah kanan Ini sambungin dulu biar nyambung Nah, gue mau bikin petak-petaknya sekarang kan Jadi memang di kawasan Selatan agak ke utara ini Di Beneran Hai Itu ada jalan-jalan kecil ya Kayak jalan Indramayu Jalan Pekalongan Jalan Meluku Jalan Lombok Jalan Haji Agus Salim Jadi banyak sebetulnya Gedung Jalan-jalan kecil disini Tapi kebanyakan disini itu Perumahan Perumahan mewah kan Jalan Haji Agus Salim itu Perumahan elit Mungkin Paling pertama di Jakarta Takali ya Jadi sangat banyak sekali Disitu rumah-rumah Elit Disamping Perkantoran-perkantoran kan Gitu Disini juga ada Gerja Katolik Teresia Ya, dari situ Jadi daerah sebelah kanan Nah, kebawah ini Jalan Pemekasan Ya, iya ya Pemekasan ya Disitu nanti ada Gedung Geraha Mandiri Ada Mandarin Oriental Banyak lah ya Dan sebagainya Di pojokan situ Terus apa lagi ya Cuman gue belum Masih punya gedung-gedungnya sih Jadi sangat membantu sekali Kalau ada agen-agan yang tahu Gedung-gedungnya Punya link-linknya Wah mantep Bisa kita percepat Pembangunannya Jadi kemarin Gue sempat baca Sekilas ya Komen-komen Belum Gue bales-balesin Jadi ada dari Thanks banget Dari Muhammad Bintang ya Udah ngasih satu link lagi Link buat Apa ya kemarin Istana Kepresidenan Nah Dan juga Ada juga Yang beberapa yang komen Monasnya dihias bang Dihiasi lagi Nah Gue Oh iya Thank you buat Muhammad Bintang ya Udah Udah sangat membantu Nanti tinggal Gue tinggal set up Dan kita tinggal pasang Di episode berapa Gue masih Mungkin-mungkin dulu Mungkin di episode selanjutnya Kayaknya bareng Sama Jajaran sana ya Jadi Istana ke Presidenan Terus apalagi Apalagi gitu Gak satu episode Ngurusin itu Kisah-kisah Presidenan Kayaknya Tapi Bisa jadi sih Satu episode Itu dah Bisa Kita lihat nanti deh Nah disini juga Ada nih Jalan Ya masih jalan yang tadi ya Sebelah jalan Imam Bonjol Itu Ada jalan Kusumat Maja Terus ini Jalan Jalan Suman Nanti disini Sebetulnya Pusatnya ya Di Jakarta Pusat itu Pusatnya di Jakarta Di Bundaran H ini Ada Pelasoy Obi Klil Indonesia Tanjir Pusatnya 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 Gak Mesti Nanti Nisinya Itu Mesti Persiapan Yang cukup Banyak Gedung-gedungnya Sekali lagi Buat Agan-agan Punya Referensi Gedung-gedung Yang mirip Misalnya Abang Gue ada Gedung mirip Gedung Yobi Nih Tau linknya Sharing Gue Pasti Pasan Kalau perlu Gue namain Gedungnya Sama Nama Lalu Apa Samain aja Nama-namanya Ntar Terserah aja Gue Nunggu Saran Saran Agar-agar Semua Menurut Agan-agar Nama Gedung Nama Jalan Sama Daerahnya Mendingan Disamain Sama Jakarta Sekarang Apa Dibedain Itu Gue Masih Bimu Kalau Misalnya Ada Masukan Ya Lebih Bagus Lagilah Jadi Gue Tern Mempertimbang Makanya Lebih Enak Lagi Gitu Ya Oke Nah Di sebelah Kiri Sekarang Kita Maju Ke Sebelah Kiri Di Sebelah Kiri Ini Ada Banyak Gedung Ya Salah Satunya Fatal Kempinski Terus Juga Ada Gedung Indonesia Keren Banget Nih Google Map Gue Sempat Cek Google Map Yang PC Android Itu Bangunannya 3D Kan Terus Pas Diklik Itu Sampai Kedalam Hotel Hotel Dia Hotel Kelihatan Dari Situ Eh Dia Bangunannya Ya Gila Emang Google Nanti Disitu Ada Pelajak Oobi Banyak Ya IWB Indonesia Pokoknya Disini Bakalan Rame Banget Di Bundan Hai Ini Di Sebelah Utaranya Ada Nanti Hotel Nah Disini Kedutaan Besar Jepang Terus Juga Ada Hotel Pulman Dan lain Sebagainya Tapi Memang Gedung-gedung Itu Terpusat Di Dekat Bundan Hai Kalau Di Pinggir-pinggir Perumahan Perumahan Biasa Jadi Kalau Di Zaman Sekarang Maksudnya Saat Ini Tidak Terlalu Penuh Gedung-gedung Itu Hanya Gedung-gedung Tingginya Hanya Di Sekitaran Benjaran Hanya Saja Keselan Perumahan Rumah Biasa Gedung-gedung Biasa Yang Pendek Pendek Itu Kan Tahun Sekarang 50 Tahun Lagi Di 2050 Sari 30 Tahun Lagi Berarti Kurang Lebih Nah Itu Kan Bisa Jadi Berubah Pesat Gedungnya Udah Makin Banyak Disini Nanti Kita Urusin Kan Gedung-gedung Barunya Misalnya Oh Ya Gue Rencana Mau Bikin Kantor GPX Yang Di Jakarta 2050 Ini Nanti Nyari Asset Tower Yang Paling Bagus Pasang Dimana Lokasinya Kalau Agan Juga Mau Bikin Kantor Silahkan Request Bang Bikin Kantor Apa Misalnya Kantor Klub Bola Silahkan Kantor Partai Boleh Boleh Silahkan Di Comment Aja Baca Disini Di Selatan Pojok Kanan Atas Ini Disini Dia Nanti Seperti Gue Bilang Disini Bakal Banyak Perumahan Elite Di Jalan Agus Salim Selain Itu Juga Ada Gereja Terus Ada Stasiun Gondang Dia Nanti Di Pojok Disitu Sebelum Gue Gambir Ada Gondang Dia Itu Di Daerah Sini Nanti Bakalan Berpotongan Dengan Jalan Sarinah Juga Ada Perempatan Sarinah Disitu Nah Disinilah Wah Udah Makin Ini Ya Udah Makin Mirip Maksudnya Udah Makin Lengkap Pertama Kita Udah Ngampir Menuhin Semanggi Terus Yang Belum Itu Jalan Sudirman Aja Bahan Disitu Banyak Berjejer Gedung Gedung Tinggi Tenang Nggak Perlahan-lahan Tapi Pasti Bakalan Kita Bangun Nah Ini Perempatan Sarinah Nih Bro Kita Bikin Gimana Caranya Biar Semirik Mungkin Tapi Sekarang Sementara Sementara Yang Yang Penting Ada Dulu Jalannya Yang Dulu Jalannya Perintilannya Detil-detilnya Silahkan Di komen Bang Di Sarinah Ada Misalnya Ada Pohon Jambu Di Pojokan Boleh Sedetil Itu Boleh Nanti Kita Kalau Perlu Bikin Episode Sendiri Buat Persimpangan Sarinah Tenang Tenang Episodenya Unlimited Gak ada Batasan Gue gak ada Plan Jakarta 2050 Ini Harus 100 Episode Misalnya 200 Episode Gak Gak ada Batasan Silahkan Mau Sejuta Episode Gak 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 Gitu Jadi Santai Semua Saran Pasti Gue Maksudnya Semua Saran Pasti Bakalan Dibangun Di Jakarta 20 Ya Ini Kan Jakarta Ya Maksudnya Ini Persi Masa Depan Jakarta Ya Makin Banyak Warga Pembangunannya Mengikuti Aspirasi Dari Masyarakat Jakarta Bukan Jakarta Beneran Si Ini Jakarta 2050 Ya Ceritanya Ada Gubernurnya Oh Ya Kita Belum Menyari Gubernurnya Siapa Nantilah Ya Udah Jadi Udah Banyak Penduduknya Baru Kita Menyari Gubernur Sekarang Kayaknya Belum Oh Iya Kemarin Gua Sempat Ada Ide Mau Bikin Sinematik Buat Jakarta 2050 Ini Jadi Gua Pengen Turing Mobil Lewat Ke Monas Keliling Monas Terus Videonya Pake Hitam Putih Tempo Dulu Jakarta Tempo Dulu Mumpung Masih Belum Banyak Kedung Gitu Maksudnya Monas Tempo Duel Kan Keren Pake Lagu Lagu Betawi Ntar Gua Nyebah Kali Aja Bagus Ntar Lihat Hasilnya Mungkin Di episode Berapa Episode Apa Gue Namanya Turing Plus Cinematic Nanti Gua Itu Iseng Cuman Gua Mesti Nyari Dulu Mod Mod Yang Dibutuhkan Buat Edit Kayak Gitu Atau Mungkin Pake Video Editor Ntar Gua Pikil Dulu Nah Ini Di Daerah Sini Agus Salim Sini Kan Perumahan Elite Gua Mau Tambahin Eh Salah Ini Kayaknya Bukan Perumahan Ini Komersial Ini Komersial Ini Marginya Harusnya Yang Yang Ini Low Residensial Building Residensial Residensial Building Ini Perumahan Biasa Tingkat Satu Kalian Tingkat Dua Paling Maksimal Sayangnya Ini Daerah Agus Salim Ini Baru Area Perkantoran Jadi Untuk Sementara Gue Tandain dulu Aja Disini Nanti Perkantoran Pokoknya Semuanya Gue Mau Marking Dulu Jadi Gak Bapak Dia Nanti Bakalan Muncul Rumah Muncul Kantor Muncul Ruko Itu Gak Bapak Untuk Sementara Ya Ramai Dululah Biar Penuh Bagus Setelah Itu Nanti Kita Timpah Sama Yang Custom Gitu Dan Biar Gak Pos Pos Sama Cuman Satu Lagi Yang Bikin Gue Agak Miu Adalah Gimana Caranya Bikin Air Mancur Di Beneran Hai Ini Makanya Gue Taruh Sembarang Monumen Nah Itu Soalnya Gue Nyari Nyari Muet Air Mancur Itu Gak Nemu Dimana Ya Muet Air Mancur Nah Buat Agan Agan Yang Tahu Silahkan Share Jadi Bolehlah Kayak Kemarin Beberapa Kali Mohamed Bintang Ngasih Link Wah Sangat Bermanfaat Mantep Thank you Jadi buat Agan Yang lain Mungkin Pernah Main Dan Pernah Pakai Aset Air Mancur Gue Gue Pakai Buat Di Tengah Bundaran AI Itu Gue Sempet Nyari Tanpa Hari Cuman Belum Nemu Gak Ada Gitu Mancur Tapi Gue Bakal Nyari Lagi Kalau Misalnya Nanti Bakalan Ngedetilin Ini Pasti Gue Nyari Juga Kok Nyari Lagi Ini Gue Mau Tes Dulu Aja Mau Masangin Salah Satu Gedung Gue Lagi Milih Milih Gedungnya Yang Mana Ya Tengah Ini Gue Taruh Gedung Disini Misalnya Ini Gedung Apa Kalau Masalah Ada Plaza Tapi Gedungnya Gak Mirip Tapi Gak Bapak Ceritanya Di Ini Kayak Lebih Lebih Pantes Buat Gedung Kementerian Keuangan Diga Totsum Roto Gak Bapak Itu Sementara Kita Bisa Gantil Biar Nggak Terlalu Sepi Di Sini Gue Juga Marking Sepak Office Ya Biar Gedungnya Ada Temen Ya Sekali Lagi Gue Ingetin Buat Agan Agan Yang Punya Link Referensi Bangunan Aset Ataupun Silahkan Boleh Di Sharing Gitu Gue Pakai Di Game Di Episode Episode Gue Belum Bisa Nentuin Mungkin Episode Selanjutnya Atau Episode Gepang Gepang Tapi Gue Bakalan Mengingat Kayak itu Dari Siapa Dan Terima Terima Kasih Sekali Sudah Berkontribusi Membangun Jakarta 2050 Ini Dari Rakyat Untuk Rakyat Masyarakat Untuk Masyarakat Jakarta 2050 Oke Oke Marking Sudah Office Tadi Sekarang Gue Mau Nyambungin Dulu Tepak Air Oh Iya Yang Listrik Gue Belum Sempat Pasang Tapi Sebelum Episode 44 Gue Pasti Udah Pasang Itu Juga Dari Muhammad Bintang Thank you Bro Gue Pasti Bakalan Pasang Oh Iya Kemarin Juga Ada Beberapa Yang Saran Andika Juga Saran Surface Tool Kalau Nggak Salah Mereka Nyaranin Buat Nyemenin Monas Thank you Kan Nama Surface Tool Itu Sangat Berguna Ntar Gue Tinggal Searching Ntar Ntar Gue Pasang Ntar Kita Bikin Episode Khususus Buat Menyemenin Si Ini Semen Untuk Sekitaran Mulas Karena Masih Kayak Jaring Jaring Itu Keliatannya Thank you Untuk Nama Mon Karena Gue Nggak Tau Belum Tau Nah Ini Udah Tuh Ada Yang Bangun Office Pasti Bentar Lagi Butuh Ini Listrik Karena Listriknya Masih Jadul Ya Pasti Bakal Ada Sutet Yang Sutet Kesini Iya Harusnya Gue Buru-Buru Pasang Tuh Listrik Buat Tanah Nggak Apa-apa Next episode Udah Terpasang Apa lagi Ya Kayaknya Udah Ini Sarina Udah Jalannya Itu Yang Ganggu Jalan Kereta Api Soalnya Nggak Ada Sebetulnya Jalan Kereta Api Lewat Lewat Mana Sih Nah Ini Masih Kosong Ruang Ruang Ini Kalau Dibiar Kayaknya Kurang Pas Juga Mengisi Jalan Jalan Yang Kosong Ini Gue Mau Tambah Tambahin Lagi Jalan Apa Tadi Jalan Indramayu Jalan Indramayu Jalan Panarukan Disini Ada Menteng Sentral Gedung Terus Ada Juga Restoran Api Sate Senayan Banyak Disini Gedung 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 Gendung Kecil Sih Semua Rumah Elit Kawasan Elit Masih Di Daerah Sini Terus Ada Juga Gue Lihat Disini Rumah Imam Bonjol Berarti Ini Sangat Bercara Daerah Sini Oke Ini Jalur Kereta Mengganggu Pandangan Sekali Tentang Dimana Aslinya Sebetulnya Lewat Jalur Keretanya Gue Mesti Cari-cari Lagi Ini Dan Sebetulnya Jalur Keretanya Itu Persimpangannya Dimana Jangan-jangan Ke bawah Tanah Lagi Wah Nanti Enak Kalau Udah Ada MRT Nanti Di bawah Tanah Kesitu Ntar Kita Bangun MRT Dan MRT Jakarta Nggak Ready Kok Ininya Men Nah Kan Listrik Baru Keingetan Lagi Ini Listriknya Dari Air Mancur Ke Perumahan Di Agus Salim Terus Juga Gedung-gedung Ini Yang Baru Perbangun Perlu Listrik Pasti Kita Pasti Juga Cuman Ini Jelek Di Dekat Ada Tiang Sutet Kayak Di Pesawahan Aja Nah Ini Gue Tambahin Aja Pipa Airnya Karena Pasti Nanti Merembet Bangunan Bangunan Itu Muncul Dan Kalau Nggak Disiapin Dari Sekarang Ntar Malah Menghambat Pembangunan Pembangunan Nyah Lagi Oke Seperti Ini Oh iya Ngomong-ngomong Gue Bangun-bangun Aja Sumber Airnya Gimana Belum Nambah Bener Nggak Gue Nambah Bangunan Aja Dari Kemarin Sumber Airnya Pipa Airnya Belum Ditambahin Ntar Kita Pikirin Lagi Ya Sumber Airnya Pasti Ngambil Dari Laut Cuman Alatnya Kan Ada Yang Pakai Alat Biasa Sedotannya Ada Yang Pakai Emang Itu Doang Si Penyedot Air Cuman Satu Oke Gitu Aja Kan Untuk Episode 53 Cukup Dulu Untuk Sementara Jangan Lupa Buat Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Biar Dapet Notifikasi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Episode Selanjutnya Yaitu Episode 54 Oke Terima Kasih Sampai 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 Thes